Tonton balap jualannya kan mikul. Mikul, tidak ada sepeda motor, tidak ada sepeda pancal, mikul, tidak ada dorong. Laitu, waktu berangkat itu, supaya cepat sampai ke Onokromo itu balapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gus Bayuti. Bersama saya, seorang chef ternama di Surabaya dan Jawa Timur. Namanya Chef Muji. Muji, sorry, Chef Muji. Muji itu saja Pak ya? Ya, Muji. Mung Siji, dalam bahasa Jawanya begitu Pak ya, tidak tahu. Baik, hari ini kita akan berbincang dengan Chef Muji tentang isu yang hampir luput dari pemerintahan publik, tentang kuliner. Ya, kuliner. Sebenarnya kuliner tidak hanya terkait dengan rasa atau harga dan sebagainya. Tapi kuliner ini sudah menjadi semacam identitas dan banyak juga akibat isu kuliner ini muncul ketegangan. Nah, muncul ketegangan antar daerah. Misalkan mengklaim makanan A ini dari mana dan makanan B ini dari mana. Bahkan bukan hanya daerah belakangan ini yang menjadi isu penting. Negara-negara di Asia Tenggara juga tegang. tegang gara-gara kuliner, ya. Singapura itu mengklaim makanan pedagang kaki lima itu menjadi hawkersnya dan sudah didaftarkan di UNESCO BPP. Jadi, akhirnya menjadi isu politik juga gitu Pak. Jadi, kuliner yang sekarang dipahami oleh masyarakat itu juga semakin berkembang. Dari segi bisnis dan sebagainya. Baik, sebelumnya saya ingin perkenalkan Sef Puji ini. Sef Puji dulu ini orang asli Surabaya atau gimana, Pak Pak Kecil? Baik, kalau saya mesti kebetulan saya adalah orang dari Jawa Timur juga. Tapi saya asli Bujunegoro. Desanya itu namanya Desa Ngoken, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bujunegoro. Tapi dari tahun 1977, awal itu saya menginjak di Surabaya. SD-nya di Bujunegoro? SD-nya di Bujunegoro. Sampai SMA? Sampai SMP. Oh, sampai SMP. SMP-nya di sini? SMA saya dulu ikut kakak saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Orang tahu di Jakarta. Nah, dari Jakarta itulah saya dulu kebetulan punya kenalan, karena kakak saya itu sopir, punya kenalan, ibu namanya Ibu Inem itu adalah dia kepala kantinnya PT Astra Internasional saat itu. Tahun 75-76 itu. Dari situ saya sama Bu Inem itu sering diajak, nemenin Bu Inem itu dia belajar, istilahnya kalau zaman dulu adalah kursus masak di Kuitang. Wah, Kuitang itu terkenal sekali? Nah, itu dulu. Di situ saya lama-lama punya... Itu dengan pertukaran uang itu? Money changer di situ? Bukan, di... Ah, lupa saya namanya, tapi di Kuitang dari situ itu tempat orang kursus masak. Oke. Ya, di situ saya, dari situ lah saya mengenal masakan-masakan itu seperti apa. Pertama seperti itu. Tapi waktu itu ya, makanan-makan yang umum dimakan oleh manusia di umumnya lah untuk karyawan-karyawan PT Astra itu dulu. Oke. Terus perkembangan, saya ke Surabaya sini. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 75-76. 75-76, oke. Ya. Itu terus setelah SEPA kan? Lulus. Ya, dari sana saya langsung ke Surabaya sini. Surabaya sini, kebetulan saya pertama kerja juga di... Karena saya waktu itu, saya berbekal ijazah STM. Kok STM? Ya, STM bangunan gedung dulu. Oh. Judulnya. Tapi kalau sekarang saya tersimalkan... STM ada kuliner juga? Kan dulu sekarang ada SMK yang kuliner. Dulu STM bangunan gedung. Bangunan gedung. Nah, sekarang kalau saya... Saya pleset kan, ya sekolah tukang masak. Kan gitu. Karena saya jadi tukang masak. Kan gitu. Ya. Dan masak itu sebetulnya... Kalau saya ditanya orang-orang itu, itu sebetulnya suatu passion ya. Bukan hanya sekedar saya mengolah makanan, bukan. Tapi dari hati nurani itu sudah punya keinginan, oh saya akan memasak. Untuk siapa saya masak ini? Apakah untuk keluarga saya? Anak istri saya? Atau anak suami saya? Sehingga nanti apa yang saya sajikan itu bisa nikmatin dengan enak, dengan nyaman, dengan tenang, bisa dirasakan. Itulah kita akan menimbulkan suatu kebahagiaan. Tapi sebelumnya saya puji. Itu setelah SMA, berarti kan dulu sudah kerja di Astra itu, ikut membantu itu. Berarti belajarnya secara otodidak gitu? Iya, saya terus-terlalu ngotodidak. Saya tidak ada khusus dalam sekolah masak, tidak ada. Dalam perjalanan selanjutnya, kebetulan saya selalu, setelah saya bisa kerja di Hotel Berbintang, saya kerja di Hotel Berbintang itu pertama di hotel, dulu namanya itu adalah Hotel Bumi Hayat Surabaya. Oke, di jalan Pak Suki Rahmat itu ya? Iya, dari situ sampai saya pindah, dari situ adalah saya nyoba, karena dulu saya punya... Waktu itu sudah langsung jadi SEP di Hotel Berbintang? Belum. Belum. Jadi kalau secara struktur organisasi itu, SEP itu paling sebetulnya, SEP itu adalah semua orang yang memasak di dapur itu bisa dikatakan seorang SEP. Tetapi, secara struktur organisasi, SEP itu paling tinggi jabatannya adalah X-Tip SEP, baru turun SOSEP, nanti CDP, SEP Departy, terus Cook, Cook Helper. Banyak sekali ya. Jenjangnya itu banyak sekali. Dan saya waktu itu masuk pasti otomatis Cook Helper dulu. Oh, ya, Cook Helper dulu. Itu apa yang dikerjakan waktu itu? Cook Helper itu biasanya hanya mempersiapkan masakan, mulai dari bumbu-bumbu yang siapkan. Ya, pekerjaannya namanya Cook Helper, namanya pembantu cook, ya, ngupas bawang, gitu-gitu. Nah, dari situ saya sudah langsung punya pemikiran, oh, saya nanti di kemudian hari harus menjadi orang pertama di kitchen, seperti SEP, di bintang minimal, di bintang 3 minimal 150 tamar. Dan itu, dalam pemikiran saya, tidak ada SEP itu dua. Nah, kalau saya akan menjadi SEP di satu tempat itu, saya harus nunggu SEP itu mati. Oh, gitu ya. Jadi saya... Jenjangnya lama sekali. Jenjangnya lama. Tapi memang kenyataannya, kalau ingin menjadi seorang SEP yang betul-betul mengakui seorang SEP di hotel berbintang, itu minimal harus makan waktu minimal 8 tahun. Wuh, lama sekali ya. Karena satu posisi dari Cook Helper 2 tahun, naik nanti menjadi Cook 2 tahun, naik lagi menjadi CDP 2 tahun, naik lagi menjadi SEP 2 tahun, baru naik lagi menjadi SEP. Kenapa harus 2 tahun? Tanya-tanya begitu. Karena kalau kerja cuma 1 tahun, itu tidak banyak. Artinya ada standardisasi bahwa untuk menaiki jatuh jabatan dari itu? Sebetulnya tidak ada standardisasi-nya. Tapi kalau betul-betul kita ingin menjawab suatu pekerjaan, yang dalam istilah ilmu praktisi, itu tidak hanya sekedar kita bisa saja, tapi mengelola suatu makanan. Ya, manajemennya itu seperti apa. Jadi lama sekali, terus akhirnya SEP memutuskan engkang dari hotel berbintang. Iya, jadi harus saya punya perkiraan. Saya minimal satu tempat ini adalah 2-4 tahun. Sudah, saya harus pindah. Karena untuk mengejar karir saya itu tadi. Karirnya itu ya? Iya. Oh gitu ya, dulunya per sepam. Iya. Baru tahu saja. Jadi setelah dari Hotel Bumi ini? Saya dari Hotel Bumi lari ke Malang. Malang itu dulu ada hotel pertama buka namanya Kartika Print, sekarang jadi Kartika Graha itu. Kartika Graha di Malang kabupaten atau di batunya itu? Di Malang ya. Di depan rumah sakit Cilaket. Oke, oke. Di situ saya enggak sampai 1 tahun, karena saya kepingin, karena dulu waktu saya di HAT itu sudah, biarpun saya masih cook helper, tapi saya sudah dikasih tugas itu adalah main flambe. Jadi masak di depan tamu yang tanpa dicicipi. Jadi masak pakai flambe di depan tamu itu, dengan etika-etika yang bagaimana kita sebagai pelaku kuliner, kita harus diriting dulu, mau terjemahkan ke tamu, bahwa saat malam Bapak Ibu, saya hari ini akan memasak ini sesuai dengan dorannya Bapak Ibu, bahannya ini, ini, ini. Kalau bobek perkenaan. Itu terbuka begitu? Iya, di depan tamu itu. Dan itu langsung saya menyampaikan, apakah boleh Bapak saya melakukan ini. Kalau zaman dulu, biasanya kalau tamu itu bukan orang Indonesia, itu biasanya diminta foto dulu, sampai jadi, proses jadi seperti itu. Nah, di situ saya kebetulan kenal sama seorang tamu waktu itu, saya ingat sekali orang Belgia, dia cerita orang Belgia. Saya ditanya, kamu bisa masak, masakan kamu bagus, tapi kamu bisa masak ini dari mana? Oh, saya hanya kerja di satu hotel ini. Terus dia nyarankan, kalau kamu ingin menerjuni karir kamu yang menjadi seorang profesional, kamu harus punya referensi minimal dua manajemen hotel saat itu, yang terkenal adalah Hayat, Hayat, yang kedua Hilton. Oke, Hilton yang di Gunung Sari berarti? Iya, dulu itu. Tapi saya, ternyata karir saya pertama di Hilton Bali. Oh, Hilton Bali. Karena waktu itu, setelah saya mendapat cerita itu, nggak sampai satu bulan ada iklan di koran, kalau di Bali Hilton dengan 548 kamar, butuhkan tenaga semua ini, saya melamar ke sana. Tapi Alhamdulillah diterima. Di Surabaya berarti? Di Bali dulu. Di Bali dulu, dua tahun, saya sudah merasa jenuh, saya minta, saya keluar, saya mau pindah ke Surabaya, tapi saya sudah minta sama manajemen Hilton Bali, kalau nanti ada Hilton Bukat di Surabaya, saya mau bergabung lagi. Ya, sebentar, lanjutkan ke itu tadi, Sef. Yang masa di depan itu, kira-kira waktu itu gimana? Waktu itu, saya pertama belajar. Jadi akhirnya ya, saya ternyata untuk membuat sesuatu itu, saya punya trik tersendiri. Jadi semua bahan-bahan yang saya akan saya sajikan itu, sudah saya timbang, saya ukur, rasanya pun sudah saya bentuk dari belakang, sehingga di depan tamu saya tanpa nyicipin pun sudah pasti enak. Pasti sama ya? Ya. Dan saya tidak mau sampai kelebihan bahan ini. Itu yang saya lakukan. Justru itu... Waktu itu apa? Menunya apa? Menunya macam-macam. Kalau dulu itu adalah menu klasik, ya kalau soupnya itu ada namanya tomato fresh soup, tapi dia nanti di flambingnya pakai gordon, tricin gordon itu. Terus ada namanya lofter alanats, itu nanti flambingnya pakai brandy. Terus main costnya itu ada namanya dian steak, terus ada steak Madagaskar. Itu Eropa berarti? Ya, masakan Eropa semua. Oh, itu ya? Ya, Eropa semua. Jadi kalau masakan Indonesia pernah dicoba itu adalah, istilahnya itu semur Bali. Semur Bali? Ya, jadi dia masak. Saya dimasak itu, tapi flambingnya pakai brem Bali. Oke. Daging itu. Jadi pengalaman itu menjadi titik tolak. Untuk memper apa? Menapaki karir selanjutnya ya. Dari Hotel Hilton Bali, kemudian kembali ke Surabaya tahun berapa? Kembali ke Surabaya, sekitar tahun 92 dulu, tapi saya pertama ke Surabaya, saya adalah masuk di Hotel Sorya Tretes. Dari Sorya Tretes, Hotel Hilton sehingga sana buka, saya ke Hilton itu. Terus Hilton di situ, berapa tahun saya ke Sangrila. Oh, sempat si Sangrila ya? Iya, Sangrila. Di dekat TP itu Pak? Iya. Di Jangan Blasa itu ya? Oke. Sangrila, terus sampai terakhir itu saya, karir saya terakhir ada di Hotel Merkirur Raya Dharma itu. Sef, Sef kan mungkin tahu, sudah banyak lah yang sudah dibuat. Ya. Makanan-makanan Jawa Timur ini yang Sef ketahui apa aja? Kalau Jawa Timur, topatis orang tidak akan melupakan, pertama dalam makan ke Surabaya, sebagai ibu kota provinsi, makan Surabaya adalah, itu seperti yang umum, adalah pasti itu rujak cingur, tahu campur. Rujak cingur itu asli mana sih, Jack? Kalau saya mengatakan rujak cingur adalah asli Surabaya. Rujak cingur adalah asli Surabaya. Asli Surabaya. Tidak ada cingur itu mengatakan itu dari Malang, dari itu enggak ada. Pasti Surabaya. Pasti Surabaya. Terus, tahu campur, biarpun orang nulis tahu campur lamongan. Lamongan. Karena ternyata itu, saya juga itu terbisa mengatakan itu bukan lamongan, karena di lamongan sini tidak ada tahu campur. Ya itu? Sama dengan Soto Madura. Soto Madura. Soto Madura. Di Madura sendiri pun tidak ada Soto Madura. Nah, kalau saya dapat cerita dari M. Nur, mungkin Mas Yudhi. H. M. Nur? M. Nur. H. M. Nur. Mantan Gubernur. H. M. Nur saya itu istilahnya jadi pelayangnya Pak Nur itu hampir 2 tahun. Jadi waktu itu saya kerja di namanya Heritage Club, ngarep depannya Hotel Bumi, yang sekarang, apa, Bang Mandiri, Wisma Bang Mandiri itu. Oh, Bang Mandiri. H. M. Nur maksudnya? H. M. Nur, ya. Dan itu saya pun makan di rumahnya Pak Nur itu ada 6 kali. Oh, gitu ya? Karena dia mau singkronkan makanan yang benar itu seperti apa. Karena saya juga dapat banyak pencerahan-pencerahan dari Pak Nur itu, contoh yang tidak saya bilang Soto Madura. Anda, Pak Nur, tahu Anda dari mana? Ya, karena saya kerja di situ, saya di situ adalah sudah menjadi ekstip sep. Ekstip sep dianggap kalau Pak Nur saya, yang yuluin saya itu adalah Mandurnya tukang masak. Oh, gitu ya? Jadi kalau Pak Nur pertama kejadiannya adalah waktu dia jadi direksinya PT Tani Indonesia, yang punya kebun mangga di krisik itu lebih dari 16 sekitar, katanya dulu ya. Dia preskiris sama wartawan itu, saya lewat dipanggil, Eh, Mas Mandur, sini. Ya, Mas Mandur. Kau masa apa hari ini? Pak Soto Madura, Pak. Wah, enak nanti. Ya, ya. Tapi begitu... Pak Nur kan asli Madura juga. Ya. Begitu dia makan, dia pesan sama manajer saya, nanti Mandur masaknya jangan boleh pulang dulu. Begitu setelah saya makan, dia bilang makanannya enak, tapi itu bukan Soto Madura. Kalau kamu ingin makan Soto Madura yang benar, nanti kamu kapan ke rumah bisa dimasakkan, Ibu. Ternyata Soto Madurnya versinya Pak Nur, enak tahu saya sejarahnya, itu adalah Soto Ayam, tapi tidak menggunakan bumbu kuning. kunyit. Bumbunya merah. Bumbu merah itu apa itu? Bumbu merah itu ya, tidak ada kunyinya sama sekali. Kalau bumbu merah, kalau saya imprimasikan ke teori adalah hanya bawang merah, bawang putih, sama cabai merah. Jadi warnanya merah, Soto-nya itu. Nah, kenapa itu dinamakan Soto Madura? karena dulu zaman kecilannya Pak Nur katanya, di Surabaya sini, pagi-pagi anak mau berangkat sekolah itu, ibunya itu enggak sempat, maknya itu enggak sempat membuat sarapan, sana kalau mau berangkat sekolah, sarapan beli Soto. Nuh, Soto ini itu kok nanti, itu loh, ini Madura. Nah, itulah disebut Soto Madura. Jadi Soto Madura itu Singgatol Madura, ya betul. Sama dengan tadi, Tahu Campur Lamongan, terus, Tahu Tek Lamongan, itu yang jual dari Lamongan. Berarti masalnya bukan dari apa, kuliner itu dari mana, tapi yang jual berarti ya? Iya. Yang jual dari Lamongan. Karena kalau orang-orang Jawa zaman dulu, orang Indonesia lah mungkin ya, itu kan supaya, kalau kita bicara sama anak, itu supaya mudah didengarkan, mudah diingat. Sudah. Oke, oke. Kan gitu. Jadi tidak perlu, kayak zaman sekarang, tanya, oh ini, dari mana Pak? Ini itu enggak ada. Kan gitu. Ini, begitu saya tanda kan, logikanya memang seperti itu. Jadi memang penamaan-penamaan nama menu kuliner itu, ini kan kadang-kadang jadi, jadi perdebatan juga. Bukan di dunia, Cinggur gitu misalkan. Itu awalnya dari apa misalkan? Dari mana dulu? Yang pasti ya, memang ya, dari Surabaya yang menciptakan ya. Karena, selama saya, menjadi sep ini, saya pernah juga, di Menadu itu enggak lama, cuma bantu aja dulu, cuma dua minggu. Terus, di Kalimantan itu yang lama, saya, enam tahun di Kalimantan, itu pun beberapa orang, tokoh masyarakat, baik itu orang dari Sulawesi, orang dari Kalimantan, selalu mengatakan, masakan Indonesia itu, tidak akan jadi masakan enak, kalau tidak ada orang Jawa. Oh, jadi memang, sejarah makanan Indonesia, terlebih banyak dari Jawa. Dan Sumatera itu hanya, kalau di presentasi itu, paling hanya, 40% dari semua masakan Nusantara. Biarpun toh, daerah, daerah-daerah itu, punya makanan khas masing-masing. Contoh, di Sumatera mungkin ada rendang, terus ada, tahu apa, ada, empek-empek. Empek-empek, ya. Terus, kalau di Kalimantan, ada Sotobanjar. Terus, di Sulawesi ada, rica-rica. Ada, macem-macem, masakan Sulawesi itu, yang terkenal, tapi tetap, yang paling enak, untuk orang-orang itu, yang mereka pejabat, seorang pejabat, yang pernah dinis, di beberapa daerah Nusantara, tetap makan, paling enak adalah, masakannya orang Jawa. Itu kalau, komen-komennya, dari mereka yang sampai, sampaikan ke saya, waktu selama saya di... Kadang juga begini, Sef. Sef, mungkin, percaya enggak, meski, bumbu sudah ditimbang, ya. Bahan juga sama, ya. Tapi, ketika, yang pegang itu lain, itu rasanya beda. Kenapa itu, Sef? Tadi, dari awal saya sampaikan tadi, bahwa, orang masa itu adalah, passion. Oke. Dari hati tadi. Memang kenyataannya seperti itu. Pertama itu, yang kedua itu adalah, kadang-kadang, membuat resep, membuat makan itu kan, pertama membuat resep dulu, resep ditulis, katakan. Terus baru, cara mengolahnya. Oke. Nah, cara mengolahnya ini, tidak ada kadang-kadang, aturan yang berlaku. Contoh saja, tadi, dalam video, saya membuat rawon, saya bilang, ini bumbu harus ditumis dulu, setengah mateng. Setengah matengnya si A, sama si B, tidak akan sama. Gitu? Iya, Nah, contoh saja membuat nasi goreng. Nasi goreng sudah, di resepnya sama, ditimbang sama, disaksikan beberapa orang. Waktu masak, tidak ada orang, tiga orang, tidak akan sama rasanya. iya. Karena apa? Dalam mengosengnya itu, tidak ada ukuran-ukuran yang pasti. Berapa kali kamu ngaduk, seberapa tekanan kamu ngaduk, itu tidak ada indikatornya yang baku. Oke, oke. Itulah yang menimbulkan rasa itu berbeda. Itu apa yang tidak, Rusef, misalkan kalau ada sekolah yang, khusus untuk masa itu, tidak mengaruhi ini nanti? Tetap, tetap itu tidak bisa dibakukan. Karena, kekuatan saya mengaduk, ya. Iya, iya. Kekuatan saya mengaduk, dengan si A ini mengaduk tidak akan sama. Yaitu tenaga maksudnya kan tidak bisa diukur. Iya, iya, iya. Itulah pengaruh juga. Jadi, selain keterampilan, Sef, ya. Keterampilan, kepengetahuan itu, ada feeling mungkin? Ada, feeling ada. Udah gitu, ya? Ada feeling. Ada feeling. Feeling itu, justru kalau di dunia masa, feeling itu adalah terbesar. Oh, feeling itu terbesar, ya? Terbesar. Karena, saya pernah tahun 2013, ini kalau saya cerita, pasti panjang. Ceritakan satu hari, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Tahun 2013, ada pertukaran mahasiswa dari Korea, sama mahasiswa Petra Surabaya. Dari Korea, yang datang pertama adalah, dulu, dosennya itu, kalau sana namanya, panggilannya, semua dosen dipanggil profesor. Oke. Profesor datang, tiga orang. Tiga orang datang, dia hanya pengen, pengen masakan itu adalah, tautek, nasi goreng Jawa, sama mie goreng Jawa. Oke. Saya masak. Saya jari dari awal. Kamu ngukur, kalau nasi goreng, kalau saya adalah, untuk lima orang ini, berasnya setengah kilo. Di, dicuci, beras cuci, nanti, kalau untuk nasi goreng, perbandingan adalah, satu kilo nasi, airnya 1,1. Kalau untuk nasi goreng. Kalau untuk nasi, dimakan biasa adalah, 1,2 sampai 1,3. Terus bawah situ, sudah saya jari sampai masak. Begitu masak, saya langsung, saya masak. Ini gini cara contohnya. Ini kalau, nasi segini, garamnya segini. Tadi saya ceritakan, kalau satu kilo, garamnya itu, satu sendok makan. Saya seperti itu, saya teoriakan. Begitu dia selalu saya makan, dia bilang sama ponterjemahnya. Saya percaya orang ini, sudah berkecimpung, di bidangnya minimal 20 tahun. Karena apa? tanpa dicicipin, dia masak, langsung jadi enak. Berarti itu sudah merupakan skill, yang sulit ditandingin. Jadi pertanyaan saya berikutnya begini. Memasak itu, keterampilan atau bakat? Pertama adalah bakat dulu. Oh bakat dulu ya? Baru-baru dikembangkan dengan keterampilan, karena bakat, kalau bakat hanya itu saja bisanya. Tapi kalau ketampilan, dia harus belajar masakan lain-lainnya. Oke. Kan gitu. Tapi, karena dia sudah punya bakat, otomatis mendapat keterampilan lebih mudah dibandingkan orang yang tanpa bakat sama sekali. Kan gitu. Contoh saja, ukir. Saya belajar ngukir itu di Bali, saya training selama satu bulan lebih. Itu saya tidak dapat apa-apa. Dapatnya saya cuma bikin kembang, bikin saja. Kalau selalu bentuk timun, dibentuk menjadi satu bentuk lobster itu, saya tidak bisa. Karena saya tidak bakat di situ. Jadi selama saya kerja di Bali itu, bakat-bakat seni itu, saya hanya belajar yang mudah saja. Jadi kalau di prosentase, bakat lebih besar ya? Untuk menjadi seorang chef itu. Tapi kan sekarang gini, banyak sekali orang, chef ini bukan hanya orang-orang senior. Iya. Jadi dulu orang jarang melirik chef itu ya? Tapi sekarang kan, apalagi ada master chef, misalkan yang sudah. Orang, anak-anak muda itu kan akhirnya tahu gitu kan. Akhirnya kepengen menjadi chef. Nah ini beda dengan zaman dulu seperti apa, chef? Jauh sekali. Jauh sekali ya? Jauh sekali. Jadi kalau saya saat gathering sama anak-anak muda itu, selalu sampaikan bahwa chef itu adalah seorang, bukan seorang kuli, bukan seorang manager, bukan seorang apa saja, adalah chef dari seorang profesi. Dia harus berani bermuat-muat sesuatu inovasi, terus kreasi, imajinasi, dan chef itu adalah seorang kreator. Oh, kreator ya? Iya. Dia harus bisa menciptakan sesuatu, jadi tidak hanya mengolah apa yang ada itu, tapi dia harus menciptakan saat saya ada bahan ini, saya bikin apa itu harus bisa. Nah, anak-anak sekarang, ya saya menyadari memang kenapa bedanya zaman saya sama dan dulu. Anak sekarang itu maunya itu jalan pintas. Instant ya? Instant. Semua. Kalau zaman saya dulu, saya enggak mau. Saya selalu adalah detilnya seperti apa. dan chef-chef sekarang itu, kalau belajar di masalah kuliner, ada namanya sayur itu semua sebelum dimasak harus dibentuk. Sekarang kan enggak ada. Bikin steak, sayurnya beli yang frozen, sudah potongan tek-tek, panasnya sudah jadi. Itu kan berarti dia sudah mengurangi. Bumbunya juga ada di situ kan? Iya. Itu adalah sudah mengurangi dia untuk berkreasi itu sudah enggak ada. Oke, ya, ya, ya. Tuh. Termasuk saya. Ibu, itu. Saya terus terang saya sampaikan kalau ada mereka. Jadi memang, apa, kan ini teknologi juga mendukung, kalau orang yang ingin praktis ya, beli yang sudah ada bumbunya, begitu ya. Tapi untuk, apa, kreatifitasnya itu menjadi menurun ya? Menurun. Menurun. Menurun jauh sekali. Oke. Saya pernah ditanya salah satu alumni universitas, dia usaha di bidang bakery. Dia tanya sama saya, Seb, kalau saya punya usaha ini, sebaiknya bagaimana? Saya akan membuat instant atau saya membuat formula sendiri? Saya kembali tanya, tujuan kamu usaha itu apa? Apakah kamu akan membuat branded atau kamu hanya sekedar saya usaha? Kalau kamu akan membuat branded, yang mana branded kamu nanti kalau sudah branded kamu sudah laku, itu lebih mahal daripada makanannya. Kalau saya sarankan, ya lebih baik kamu brandednya saja. Harus nyampur sendiri. Jadi tidak perlu, karena kalau kamu beli yang sudah jadi, orang sudah bisa nebak. Kan gitu? Hal-hal yang itu, yang saya sampaikan. yang ini pelajaran penting, apa, harus dicermati ya, untuk para anak-anak muda. Kembali ke kuliner ya, kuliner. Saya tahu sejarah-sejarah kuliner Jawa Timur ini apa saja, yang sudah ditahui? Ya, kalau sebetulnya ya, pertama rojak cingur itu, kenapa tempat cingur? Karena memang bahan utamanya jahat dari congor, ya, congor sapi. Dan, kenapa rojak cingur itu pasti membuat, menggunakan petis? Karena salah satu petis adalah salah satu waktu itu adalah hasil, sebetulnya kalau kita bicara petis, terasi, ini kan sebetulnya limbah. limbah? Iya. Jadi, petis terasi itu dibuat dari ikan-ikan yang dilaku dijual. Ya, petetelan apa itu saja. Apa enggak? Ya, jadi suatu misal, orang nelayan, itu kan waktu dia dapat ikan, kan tidak semua itu bisa dijual. Contoh yang kecil-kecil dijual apa? Kan gitu. Itulah diproses. Sebetulnya orang Indonesia itu pintar-pintar. Jadi, jangan menyimpilkan nenek moyang kita. Dia dari dulu sudah bisa menciptakan olah-olah makanan ini terasi dan orang Indonesia kalau enggak doyan terasi bukan orang Indonesia. Oke. Itu, itu ciptaan nenek moyang kita. Tapi pernah juga menjadi bahan polemik karena ada dalam enggak tahu itu seminar apa gitu, ada orang menanyakan ke Mui, apakah terasi itu halal atau tidak? Karena dia dimasak sama kotorannya. Oh, gitu ya. kan enggak mungkin terikir-kir dibuang kotorannya. Tetapi itu adalah karena itu sudah temurun-temurun jahat lama sebelum Islam masuk Indonesia pun itu sudah terjadi. Sehingga Mui menjawabkan itu adalah tetap sah-sah jahat. Karena tidak sampai sekarang pun tidak dipelajari oleh Mui. Itu salah atau tidak. Nah, kembali lagi ke Rojak Cingur. Ya, karena Petis itu adalah salah satu karena pesisir, Serabaya pesisir, itu pesisir sampai Madura. Itulah dibuat satu olahan bagaimana rasanya supaya enak sehingga dia dipadukan. Kenapa dia menggunakan Rojak Cingur, ya Rojak Congor, katakan ya, Rojak Congor. Itu kenapa dia harus menggunakan pisang batu, pisang klutuk. Klutuk, ya. Itu adalah untuk menetralisir rasa amisnya dari Petis itu. Karena dia ada rasa sepetnya. ya terus pasti dia menggunakan gula merah. Gula merah. Tidak mungkin gula putih. Karena untuk membuat warna supaya dia lebih ini. Terus dia pasti menggunakan bawang putih. Karena aroma bawang putih lebih normal dibandingkan bawang merahnya. Kan gitu. Pembenerasa itulah mungkin untuk rasa pedasnya itu selera. Nah, nanti dipadukan karena Rojak Congor itu sebagai satu. Karena memang kalau secara teori Rojak Congor gado-gado nasi goreng. Itu yang umum. Makan umum. Itu harganya pasti lebih mahal Rojak Congor. Karena Rojak Congor itu dulu waktu nenek moyang orang Surabaya membuat Rojak itu itu bahan sayurannya jauh. Kalau dihitung itu lebih dari 12 macam. Nah, kalau nasi goreng kalau nasi di bumbu ini bisa jadi. Rojak Congor kan ada bahan mentahnya ada buahnya ada sayur matang sayur mentah cingor sampai sebuah bumbunya. Jadi memang anu ya. Tapi yang menemukan pertama saya tahu gak gitu sih? Wah, enggak. Kalau itu dan itu ya kadang-kadang saya anu maksudnya kepingin seperti itu. Tapi ini sumbernya dari mana? karena saya tanya ke dinas perwisata jatim saya dilarikan suruh tanya ke itu bagian budaya. Di budaya justru gak tahu sama sekali. Artinya memang kodifikasi dari apa data-data atau sejarah-sejarah itu memang masih belum dilakukan ya. Ya. misalkan ada salah satunya miskin pudak itu itu memang berasal dari kersik. Ya. Kalau pudak berasal dari kersik. Jadi ada beberapa makanan tapi kok sulit sekarang cari pudak. Ya. Karena itu terjadi. Jadi saya pernah punya suatu pengalaman karena saya akan memberi sesuatu oleh-oleh kepada orang yang sanggup orang tua saya menghormati orang tua itu supaya dia kepingin saya itu dia makan yang belum pernah dia makan. Oh. Ya. Akhirnya saya ke Gersik cari pudak karena dia orang Jawa Tengah itu sulit sekali saya cari. Memang akhirnya dapat tapi juga gak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan itu saya tanyakan kepada beberapa praktisi di Gersik terutama adalah guru-guru yang dia pengajar di sekolah-sekolah berjuruan masak itu saya tanyakan kenapa kok pudak itu gak ada? Dia bilang waduh pak itu memang sulit karena ternyata saya punya tetangga itu dulu dia pekerjaannya itu adalah membuat kulitnya pudak itu kulitnya pudak yang dibungkus itu ya. Itu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang dia kalau kerja di pabrik satu hari dia membuat kulit pudak itu sepuluh hari jadi otomatis dia meninggalkan kulitnya itu terus yang kedua adalah bahannya pun juga sulit itu kulitnya dari apa sih? itu dari kayak pelepahnya kulitnya pelepahnya pisang bukan pisang pelepahnya aren oh aren oh aren iya aren itu pertama itu kedua juga arennya pohon arennya sudah susah terus nama pudaknya sendiri dari mana? pudaknya dari namanya? namanya pudak pudak itu adalah itu setelahnya kan anoya jadi dia itu dari tepung beras ya tepung beras disantenin mungkin nama pudak itu ya orang-orang dulu yang menciptakan seperti apa pudak itu saya sendiri ditanya dari sumber sebenarnya juga sulit balik lagi ke kodifikasinya jadi di pudak itu seperti itu tapi ciri khasnya adalah pasti rasanya manis dan bungkusnya itu harus seperti itu jadi rasanya memang kalau selain menjabarkan menu kuliner itu sekaligus sejarahnya mungkin ya lebih menarik orangnya iya lebih menarik itu jadi itulah yang mungkin ini adalah suatu pekerjaan ya bagi orang-orang yang mungkin pejabat-pejabat selanjutnya terutama yang ini sebetulnya kalau kita bicara kuliner itu sebenarnya budaya masuk budaya masuk budaya karena pertama adalah cara makan saja kan sudah budaya tuh budaya orang Jawa dulu kenapa makan tuh enggak pakai sendok enggak pakai tangan dan tidak boleh mulut itu yang datang ke makanannya tapi harus makanan itu yang masuk ke mulut kan gitu dan harus dalam keadaan tenang tidak boleh diganggu karena dia adalah kalau saya tanyakan dari mbah saya dulu supaya kita itu betul-betul bisa kita menghargai rejeki apa yang kita dapat hari ini kita nikmati kita mensyukuri jadi dalam situasi beda dengan sekarang tuh sekarang makan sambil jalan kadang-kadang sambil teriak-teriak sambil bercanda namanya just standing party iya kan begitu cuma dulu kan enggak ada iya iya tentang lontong balap misalkan punya punya perspektif lontong balap itu pernah itu dipertanyakan karena saya tahun 2018 itu mas saya pas di Malang itu ada teman datang dari Jakarta ternyata teman itu adalah orang dinas pariwisata pusat yang mana dia setelahnya pengen mengembangkan mengembangkan makan-makan daerah itu yang salah satunya saya referensi ke Surabaya itu datang tapi Surabaya itu tidak tidak melanjutkan sampai sekarang itu dia dulu dapat referensi bahwa lontong balap itu aslinya itu ternyata bukan Surabaya bukan Surabaya tapi namanya dulu kan zaman ini Marquesa kan lontong balap itu ternyata lontong balap itu pertama penjualnya orang Candi Candi berarti Sitarjo ya orang Candi itu semua dulu orang lontong balap jualannya kan Mikul Mikul tidak ada sepeda motor tidak ada sepeda pancal Mikul tidak ada dorong itu waktu berangkat itu supaya cepat sampai ke lontong balap itu balapan jadi balapnya itu dari balapan balapan berangkatnya itu lontong balap itu jualnya di Pasar Wonokromo emangnya ada kampungnya dulu Ustaz tapi tidak ada kampungnya pasti tapi daerah Candi daerah Candi begitu ya kalau sekarang nggak usah bukan kayak sentra kuliner bukan ya nggak ada dulu nggak ada sentra kuliner itu nggak ada mana kan disini juga ada misalkan di Semanggi itu kan di Beringin itu kampungnya kan jual Semanggi semua kalau di Candi itu apa seperti itu nggak ada dulu nggak ada cuma beberapa orang di Beringin apa kan sekarang aja karena kan sekarang itu kalau saya pelajari yang ada daun Semanggi itu hanya di daerah Benowo ya lah paling deket dari Benowo kan Beringin Beringin nggak mungkin dia jual ke Pasar Wonokromo itu juga saling klaim sekarang dari Benowo atau Beringin itu masuk sambik kerep soalnya iya sambik kerep saya pun sudah pernah ke situ tapi kalau aslinya tanaman dari Benowo jadi di Benowo itu sekarang ada beberapa orang itu yang khusus tanah itu ditanamin Semanggi nanti dijual jadi gitu ya yang lontong balap ini berarti urusannya urusan ini ya urusan apa waktu mereka berjualan itu kemudian balapan balapan itu kenapa harus Wonokromo misalkan waktu itu dulu kan pasar yang paling ramai Wonokromo sudah di mana-mana kalau lontong balap itu aslinya Surabaya rujaknya Surabaya gitu kan nah menurut Sef ya kalau ini sudah menjadi semacam budaya semacam apa menu-menu yang harus dilestarikan yang heritage dan sebagainya perlu nggak sih kayak diformalkan ini ini asli dari Surabaya didaftarkan di mana begitu menurut saya saya perlu sekali perlu sekali karena ini adalah ini kan nanti akan menjadi suatu sejarah sejarah sehingga nanti saya tidak untuk kemungkinan di kemudian hari itu orang-orang itu contoh aja sekarang itu kalau orang-orang dari luar negeri pun masuk ke Indonesia itu justru pengen menepati masuk ke Indonesia kan begitu nah kenapa tidak dirintis mulai dari sekarang ini adalah dibuat suatu formula dibakukan dibuat sejarahnya terus tidak kalah pentingnya adalah dibuat suatu filosofi oke ya filosofi suatu misal lontong balap lontong balap itu enaknya dimakan jam berapa oke ya terus untuk dari kesehatan tubuh manusia lontong balap itu suatu makanan yang tidak ada kandungan dari proteinnya juga banyak proteinnya banyak vitaminnya dari sayuran banyak ya itu dan itu bisa menjadikan suatu katakan dalam sekarang karena saya ingat dulu jaman pandemi baru-baru masuk ingat saya bulan Maret tahun 2020 Burisma sudah mengatakan kalau kepingin gak kamu gak kena makan ini banyaklah makan-makan rawon dan soto karena itu rempahnya banyak untuk mengetralisir dari pandemi ini kan gitu meningkatkan imun ya nah kenapa sekarang itu tidak dijadikan suatu filosofi justru saya kepingin ada salah satu pengusaha kulinar itu membuat menu itu di transitnya itu dibikin filosofi oke suatu misal soto ayam soto ayam itu adalah enaknya itu dimakan jam segini saat orang sakit puluh makan makan soto ayam ini disertai dengan jeruk nipis dengan sambal kemiri ini itu nanti imun ini bisa menjadi untuk merasakan pelak satu misal ada pengetahuan ya jadi orang itulah yang saya harapkan pengusaha-pengusaha sekarang itu membuat tanda sesuatu itu tapi belum ada sama sekali ini usulan yang harus tindak lanjuti saya terus terang ajak sebetulnya ini harus keterlibatannya adalah para-para orang yang bisa memberi masukan ke pemerintah karena ini adalah berkenan dari contoh aja sekarang beberapa negara terutama Malaysia yang dia Malaysia Singapura itu adalah yang banyak mengklaim makan-makan Indonesia karena OT-OT itu di Indonesia di Malaysia sudah menciptakan namanya diganti pas sembur pas sembur pas sembur tapi nanti ditambahi dengan lobak dan bengkoang tapi kalau orang Indonesia kan OT-OT itu kan tauge kol sama wortel kan gitu jana enggak ditambahi timun tambahi lobak tambahi bengkoang kan gitu sama dengan Indonesia bungu pecal di sana ditambahin dengan ketela kalau disini mungkin jadi bumbunya semanggi kan gitu hal itu mungkin Indonesia juga perlu itu dibakukan suatu apa ya karena itu kan kasanahnya kan Indonesia masakannya ratusan ribuan ribuan karena Jawa Timur aja yang kemarin ada anak seni apa ya akademis seni Jogja dia itu skripsi bikin film itu adalah masakan oleh petis itu nurasumbernya mentak dari saya kenapa Surabaya ini petis ini dan temennya itu ngengkel kalau di Cirebon itu ada petis tunjukkan ke saya merknya dan petisnya Surabaya ini terkenal sekali saya dulu pernah mengantarkan beberapa artis bukota itu salah satunya Ermi Kulit nyanyi itu kalau beli petis ya di Ginteng itu salah satu toko yang terkenal yang legendaris itu dan setiap tadi ini saya belikan itu supaya dibawa karena petisnya beda katanya oke 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 ya sekarang mungkin kalau potensi dari kuliner ini cukup besar di Jawa Timur ini saya melihat seperti apa sebetulnya Jawa Timur tapi ya jangan dibandingkan Jakarta memang beda sekali dan di Jakarta pun saya kemarin di balai pelatihan sosial itu selama 9 hari pagi itu pengen sarapan saya pecel gak enak mas gak pecel gak enak itu loh bukasi iya dan disana itu pasar itu saya membuat terancam kemangi juga gak enak mas oke ya lah ini adalah sebetulnya potensi potensi ekonomi untuk kuliner makanan tradisional khususnya itu sebetulnya itu besar sekali asal betul-betul dia itu membuat suatu filosofi membuat suatu promosinya itu adalah makanan tradisional itu adalah tidak kalah baik itu dari gisinya terutama ya dibandingkan dengan makanan-makanan kalau istilahnya junk food itu jauh sekali sebetulnya jauh sekali karena junk food contoh saja makan burger ya pasti cuma bagian sama roti dan kesadaran masyarakat untuk makan sehat itu kan tinggi sekarang apalagi pandemi sekarang ya berarti kan saya setuju kalau salah satu kekuatan kita Indonesia Jawa Timur dan sebagainya itu yang tidak bisa disaingi asing itu adalah kulinernya menurut saya itu betul sekali asal betul-betul orang Jawa Timur pun juga harus dia disiplin artinya betul-betul menggunakan ini adalah bahan lokal Jawa Timur ya terus juga dia mau mempertahankan kiskasnya Jawa Timur itu apa jadi jangan di tambah ini tambah ini jangan dulu ya karena kalau kita sudah mengatakan otentik contoh aja rujak cingur tapi ada beberapa cingurnya itu kadang-kadang kalau sudah rame ditambah dengan kaki penuh kok kikil itu bukan cingur oh bukan cingurnya iya kan gitu lebih tipis dan lebih iya memang logikanya rujak cingur itu kan sapi satu cingurnya cuma satu iya nah cingur satu itu kalau dibuat rujak jadi berapa pursi sih iya paling banyak kalau saya ukur itu paling banyak cuma jadi 20 sampai 25 pursi oh itu ya nah kalau sampai rujak cingur mengatakan dia satu hari itu laku 50 pursi iya saya tanyakan dari mana dia dapat cingurnya ini kan gitu iya kalau saya bicaranya langsung logika mas gitu loh bahkan bukan kekil cecek akhirnya nah makanya itu akhirnya nanti kan cecek dijadikan campuran itu kikil pun juga begitu kikil itu dicampur dengan cecek kan gitu itu pernah saya makan ya itu kan mengurangi dari apa rasanya kualitas lah kualitas tahu campur tahu campur ke aslinya dagingnya adalah daging yang ada tulang mudanya yang masih ada tulang mudanya iya makanya kikil itu kalau yang asli kan harus kenyal dimakan itu jadi bukan lembek kayak cecek itu bukan kan gitu oh gitu ya iya salah satu itu aja rujak cingur aja harusnya konsisten ya orang yang menjalin itu dengan kualitas bahannya iya memang itu baru nanti bisa karena di Surabaya ini kan ada juga ngomong rujak cingur tadi saya pernah makan rujak cingur termahal katanya di jalan Ahmad Jais gitu iya pembelinya gak banyak tapi dia tidak mempenyediakan porsi yang banyak juga iya iya hanya mungkin antara 20 sampai 25 porsi begitu tapi selalu habis dan harganya tinggi loh iya memang sekelas bintang 5 waktu itu iya iya memang waktu itu saya pun sudah pernah beli disitu itu satu porsi 75 ribu sekarang sudah 80 rupiah iya itu ya itu nah itulah hal yang itu tapi kadang-kadang orang manusia sifat manusia itu kan kerakusannya itu timbul iya satu hari saya punya punya pendapatan 1 juta besok saya kepingin 2 juta kan begitu nah itu kadang-kadang kalau sudah pakai cara begitu pasti hal-hal yang yang di luar nalar akan dilakukan iya iya artinya itu berarti mentalitasnya iya jadi mental seorang memang kalau seorang apa ya bisnis itu kan entrepreneur dia harus melakukannya sesuatu dengan cara apapun dia harus goal harus sukses entrepreneurship harus ini harus ini harus ini tapi dia perhitungkan bahwa sebetulnya manusia itu kan kita harus berbagi sesama oke kan gitu nah yang terjadi kan cinggur suatu misal oh begitu saya satu hari ini saya habis dua saya habis tiga lah padahal pemotongan hewan gak bisa ditambah sehingga cinggur dibagi oh yang bagian Surabaya Selatan segini timur segini akhirnya dia minta nembak dari sana aku tambahin ini lah itu kan berarti sudah jadi memang perlu ya mentalitasnya juga perlu diperbaiki sekarang juga banyak kalau ngomong masalah makanan itu teman-teman ini kan sering mengeluh kalau pesenannya dikit itu enak rotoake lumayan tambah ruasannya gak karu-karuan itu pernah ngalami itu ya pernah 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 saja tapi itu kadang-kadang itulah namanya orang bukan jiwa bukan jiwa seorang production tapi orientasinya adalah sudah apa ya keuntungan hanya mengejar keuntungan tapi akhirnya berimbas sebagai dia itu perlu edukasi ya untuk mereka supaya bahwa kualitasnya harus terjaga harga tidak bisa menawar ini harganya mungkin tinggi tapi kualitasnya memang oke dan itu menjadi apa buruan banyak orang disitu juga yang beli itu ya kalangan menengah atas begitu ya cuman yang yang ingin saya ketahui justru gini bagaimana cara menyampaikan hal itu kepada para pelaku-pelaku itu ini bagian dari kan saya juga sering online training disini kan mungkin perlu disampaikan kepada mereka-mereka yang harus menjaga kualitas tadi pasti kalau saya sampai seperti itu jadi kalau saya memotivasi para pelaku-pelaku itu adalah saya selalu mengatakan saat kalian membuat sesuatu itu jangan membuat apa yang ingin yang bisa kalian buat buatkan apa yang diinginkan oleh konsumen itu adalah kunci utama dan jangan kalau suatu misal jangan mengurangi dari standar katakan rojak cinggur itu adalah standarnya begini-begini jangan kurangi jangan dikurangi dari standar kualitasnya yang dikurangi adalah standar kuantitasnya suatu misal kalau sekarang harga cabai itu naik ya mungkin pedasnya dikurangi ya mungkin dari pangkat paling paling dia komplainnya hanya oh ya wah kok pedasnya dikurangi berarti cabai mahal kan gitu kalau harga dinaikkan gak mungkin kan gitu ya saya pikir itu menjadi PR kita bersama ya jadi memang apa pebisnis ataupun mereka yang mau merintis usaha juga harus memperhatikan masalah masalah ini ya saya pikir itu menarik sekali pembicaraan ini dan banyak sekali yang bisa kita apa pelajari ya dari usaha ini dan moga-moga ini menjadi value baru bagi kita dengan bermanfaat bagi kita sekian dari saya mohon maaf atas kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam